Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda dan jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Saat ini Indonesia boleh jadi, menjadi negara yang gemar membeli alutsista. Ada alasan tersendiri kenapa negeri ini memperkuat angkatan bersenjatanya. Salah satu alasannya adalah potensi ancaman kedaulatan bagi NKRI. Setiap tahun berbagai potensi ancaman baik militer maupun non-militer timbul di hadapan Indonesia. Untuk saat ini salah satu ancaman paling nyata adalah Klaim Nine Dust Line China di Natuna Utara. Klaim Nine Dust Line Menyadarkan pemerintah Indonesia bahwa sangat perlu memperkuat kehadiran angkatan bersenjata di perbatasan. Baru-baru ini, Pangku Armada 1 TNI Angkatan Laut mengusulkan agar korvet PPA yang nantinya datang bulan Oktober 2024 ditempatkan langsung di Natuna Utara. Kehadiran korvet PPA di sana memang dibutuhkan. Para penceroboh seperti yang sudah terjadi di lalu-lalu menggunakan kapal ukuran besar di Natuna Utara. Presiden Jokowi meminta agar modernisasi dilakukan dengan bijak supaya tepat sasaran peruntukannya. Presiden berpesan agar anggaran yang sudah digunakan belanja alutsista sesuai dengan langkah yang sudah disusun oleh Kementerian Pertahanan Indonesia dan TNI. Perlu diingat, kondisi geopolitik dunia berubah sangat cepat serta memanas. Sudah mendapatkan mandat dari Presiden, maka Kementerian Pertahanan sudah dan akan menyusun langkah penguatan otot militer Indonesia. Berbagai pembelian alutsista dengan skema transfer teknologi dilakukan oleh Indonesia. Bahkan negara asing yakni Bulgaria. Melalui situs media masanya, Bulgarian militeri pada 22 Februari 2024, pusing bukan kepalang melihat belanja alutsista Indonesia. Mereka tertarik melihat transaksi helikopter S-70M Black Hawk dari PZL Polandia. Indonesia seakan bakar duit membeli alutsista berharga wah yang bahkan Bulgaria sendiri tidak bisa. Pemerintah Indonesia dan Boeing sudah dilupesanan 24 unit jet tempur F-15EX. Pada tahun 2023, Indonesia langsung mengantongi kesempatan 12 drone baru dari perusahaan Turki, dengan nilai mencapai lebih dari 300 juta dolar Amerika Serikat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.